dan belajar bagaimana mau upload video mau upload video di youtube kita pergi di youtube channel kita ini channel lah kita create channel lah, yang penting ada google ada gmail, kita boleh create channel sangat mudah untuk create channel youtube kita pergi di create disini, upload videos upload videos, jadi kita select lah select video kita contoh lah kita mau ambil yang ini ya video ini, jadi open disini ok, arrow tu akan naik atas dan dia akan upload video kita lah jadi kita kasih title disini contohnya kita boleh tulis apa saja disini lah bagaimana cari video di di google drive mencari video yang yang direkod di google drive dan kita boleh juga buat description disini ya kita boleh bilang langkah demi langkah yang mudah ok, dan kita pergi bahagian ini penting kita mesti jawab yes it's made for kids ataupun no it's not made for kids selalu saya akan beginilah no it's not made for kids dan tekan next tekan next and then selalu saya akan next sejak disini ini yang dia mau cek copyright dia akan cek sama ada ada copyright atau tiada and then tiapai tunggu lah ini kita kasih next sejak kalau ada dia akan bagitahu nanti ok, disini penting kita mau tengok ini save or publish disini kan sama ada kita pergi private ini kena block pula sorry ya sini ni private unlisted ataupun public ok, contohnya kita tidak kalau public kita tekan public berarti semua orang boleh lihat video kita dia pergi youtube sejak dia boleh cari channel kita dan dia boleh tengok video tu tapi kalau kita mau kasih anyone with the video link can watch your video contohnya kita mau kasih sama student kita sejak kita tidak mau public lah tidak mau orang ramai tengok jadi kita pergi unlisted kita pergi unlisted yang ada link sejak boleh tengok lah jadi kita send link itu sama murid kita jadi kita save disini save disini and then ini ini link dia lah kita boleh copy ini link lah kita boleh copy ini link and then nanti kita boleh share dengan murid kita di grup whatsapp ataupun grup telegram lah ya jadi mereka boleh tekan link tu dan video tu mereka dapat tengok ya ok jadi disini inilah video tadi tu ini video itu dia di bagian unlisted disini ni restriction ni dia tengah checking lah dia tengah tunggu ok and then tiada masalah sudah ini boleh sudah ya dia boleh tengok sudah lah ok yang pen ni kan kita boleh edit lah kita boleh edit thumbnail ni kalau kita apa muka depan video tu kalau kita mau kasih jadi muka depan dia ini kita tekan ni lah playlist ni kalau kita ada satu folder disini untuk masukkan dia lah tapi setakat ini saya belum buat ok ok ini apa yang sudah kita buat tadi dan kita save lah kita save kita save dan nanti disini ni dia akan berubah dia akan berubah dia akan berubah ikut yang kita pilih tadi lah ya tapi dia belum lagi sebab dia tengah checking 53% kan tunggu lah 53% ni sekarang ok jadi sekarang ini video sudah restriction none sudah kena uploaded lah ya sudah kena uploaded dan dia adalah di bahagian unlisted ya unlisted dan di video saya ini kalau kita tengok yang lain ini public kan public public semua dan ada juga saya buat unlisted lah disini ada beberapa video yang saya record saya punya google meet ni saya kasih unlisted lah ini 1,2,3 disini khas untuk murid saya saja ya adalah sebab dia tu saya guna soalan yang dibeli dari guru ya guru lain di Semenanjung dan dia tidak mau dia punya bahan itu kena publish lah ya tidak boleh go public jadi saya kasih unlisted jadi murid-murid saya yang dapat tengok video cara-cara teknik menjawab soalan yang diberikan itulah ya tapi kebanyakan video saya ini memang saya kasih public ya banyak video disini yang sudah saya buat lah ya oke itu sahaja dan tidak sukar ya sangat mudah untuk upload video dan kebaikan dia itu kita boleh bagi budak link video tu dia buka ya dan dia tidak payah download video tidak payah download itu video di whatsapp atau di telegram ya dia makan data tapi kalau kita bagi dia link dia boleh tengok video tu di youtube dan yang best di youtube ini dia boleh kasih fast forward video kan dia punya speed dia boleh control dia boleh kasih laju dia boleh kasih slow and then lebih lebih senang lah senang mau cari video tu senang mau cari selagi dia ada tool link ataupun dia pergi kita punya channel dia akan dapat tengok video itu ya tapi kalau kita bagi dalam group kita upload dalam telegram atau whatsapp dia kena satu dia kena download ya dan ambil masa ambil data kedua kalau dia delete dia punya chat video tu hilang nanti dia mau cari video tu dia mau minta lagi sama kita kan susah jadi paling sesuai yang saya tengok disinilah dalam pengajaran PDPR kita ini kita buat video pendek ya 5 menit pun boleh 10 menit begitu dan kita upload di youtube kita create kita punya channel upload di youtube dan kita bagi link ya kita kasih unlisted lah kalau kita tidak mau public ya mungkin kita segan kita belum berapa yakin video kita itu khas untuk murid kita sejak kita kasih unlisted tapi kalau sudah confident kita rasa video itu semakin bertambah baik kita kasih public lah ataupun gasaknya lah kalau saya saya taruh dia public kalau video yang memang untuk public lah ya so ini adalah norma baru kita mengajar murid-murid lah ya PDPR kah PDPC kah ini satu kemudahan yang adalah yang diberikan oleh ini media media sosial kita nih youtube kegunaan youtube untuk PDP ya ok thank you kemudahan